Halo Sobat Solder, bertemu kembali dalam channel Solder Merah Untuk video kali ini, kita akan mencoba memasang sebuah modul mp3 Di sebuah tip mini kompo Di pasaran, banyak kita jumpai produk modul mp3 Dengan berbagai jenis dan bentuknya Ini adalah beberapa jenis dan bentuk modul mp3 Yang kita jumpai di pasaran Dan untuk kali ini, saya akan menggunakan jenis yang ini Karena sesuai dengan tip kompo yang saya punya Dan untuk mempersingkat video Untuk tempat pemasangan modul ini Sudah saya tentukan Dan sudah saya lubangi Sesuai dengan bentuk modul yang akan kita pasang Untuk memasangnya Sekarang kita buka dulu penutupnya Buka dulu penutupnya Sobat Solder Untuk modul mp3 semacam ini Kita membutuhkan daya sebesar 5V Dan kita bisa menggunakan charger hp untuk mengaktifkannya Dan ini pada modulnya Ada IC regulator 5V Yang artinya aman saja apabila kita men-supply dayanya lebih dari 5V Dan daya yang dibutuhkan tidak lebih dari 12V Sobat Solder Ini sudah saya pasang kabel-kabelnya Dan untuk ini Ini kabel untuk sumber dayanya Jangan sampai terbalik untuk minus dan positifnya Lalu ini kabel input dan output Karena disini kita hanya menggunakan jalur output Maka untuk kabel input kita lepaskan saja Sobat Solder Sekarang kita akan coba langsung ya Sobat Solder Ini jalur output pada modul mp3 nya Kita pasang pada jalur input pada tab komponya Dan untuk inputnya Kita akan gunakan jalur input pada tab komponya Atau out Kita akan mengetesnya Pada jalur inputnya Dengan multitester Apakah sudah benar jalurnya Ini untuk jalur input pada tab komponya Dan ini untuk jalur kanan dan kiri Oke sekarang kita pasang kabelnya Dengan cara kita solder Dan ini kabelnya sudah terpasang Kabel untuk jalur inputnya Sekarang kita akan memasang kabel pada Power supply nya Atau sumber dayanya Dan disini Saya sudah menemukan jalur Untuk mensupply modul mp3 nya Disini ada beberapa pin jalur Yang saya gunakan adalah pin nomor 2 dan nomor 4 Dan disitu ada beberapa pin yang menunjukkan 5V dan 6V Ini yang saya gunakan adalah pin nomor 2 dan nomor 4 yang 9V Kita akan mengetes jalur yang akan kita gunakan untuk power supply nya Kita akan mengetes jalur yang akan kita gunakan untuk power supply nya Kita akan mengetes jalur yang akan kita gunakan untuk power supply nya Kita tes pakai avometer Pada pin 2 untuk positif dan pin 4 untuk negatif Dan disini tertera 9, sekian volt Oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita pasang untuk kabelnya jangan sampai terbalik untuk pin 2 positif dan pin 4 untuk negatif sekarang sudah terpasang kabelnya dan kita tinggal mengetesnya kita on-kan dulu untuk tape kombonya disini masih standby dan ini modenya belum on ya dan ini sudah on ada indikator lampu merahnya kita matikan coba mati disini indikatornya kita hidupkan indikatornya kita menyala sekarang kita akan mengetesnya untuk fungsinya kita pasang dulu speaker nya kita untuk tape nya kita gunakan fungsi out sekarang sekarang kita akan mengetes dengan musik ini kita pasang kartu memori kita tes dengan kartu memori dulu kita 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 play musiknya selamat menikmati selamat menikmati untuk bluetooth berfungsi dengan baik dan sekarang kita akan mengetes dengan USB atau flash disk kita pasang flash disk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke fungsi flash disk berfungsi dengan baik dan semua berfungsi dengan baik disini kita tidak mengetes untuk radionya karena radio kita sudah menggunakan tape komponya terima kasih terima kasih sudah menonton video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati